Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di mata kuliah Perilaku konsumen Ini untuk ketiga kali Saya ingin menyampaikan tentang perilaku konsumen Sesi kali ini saya akan menyampaikan tentang Pengambilan keputusan oleh konsumen Apa itu pengambilan keputusan? Bagaimana cara konsumen itu mengambil keputusan? Bayangkan kalau Anda itu sebagai konsumen Bayangkan Ini cara paling mudah Kalau untuk belajar perilaku konsumen itu Membayangkan diri Anda itu menjadi konsumen Apa yang akan Anda lakukan Ketika Anda itu membeli? Ya, supaya mudah Bagaimana cara Anda itu Mengambil keputusan untuk membeli? Nah, itu Supaya mudah kita belajar Baik, yuk kita mulai Keputusan konsumen Keputusan konsumen itu apa sih? Keputusan konsumen ini merupakan suatu pilihan Mencarakan perilaku berbeda Ini poin-poinnya Berkaitan dengan obyek Baik produk, merek, toko, dan lain-lain Keputusan konsumen Keputusan konsumen juga berlaku Non-pembelian Juga berpengaruh pada keputusan pembelian Jadi ada juga pengaruh non-pembelian itu Juga mempengaruhi keputusan beli Seorang konsumen Oke, baik kita lanjutkan Nah, sudah sekalian Kalau Anda menjadi konsumen Sesungguhnya Ketika sampai pada tahap Pengambilan keputusan membeli Itu ada tahap-tahap lain yang Sesungguhnya Anda lakukan juga Saya konsumen Saya juga akan melakukan tahapan-tahapan begitu Meskipun ada juga Beberapa tahapan itu yang dihilangkan Tapi bisa juga ada beberapa tahapan yang ditambahkan Ya, oke Nah, sudah sekalian Tentu kita tidak akan membahas tentang Macam-macam tanggapan itu ya Tahapan-tahapan itu Tetapi saya ingin menyampaikan Pada dasarnya Ada model lima tahap Ketika seseorang itu melakukan keputusan pembelian Pertama Nah, ya Ketika Anda itu ingin membeli sesuatu Maka Dimulai dari pengenalan masalah Ya Seluruh sekalian Sebagai mana yang Di awal-awal pertemuan saya menyampaikan Bahwa konsep pemasaran itu dimulai dari Adanya Keinginan dan adanya kebutuhan Tentu ada Tentu itu melakukan problem Ya, problem dari setiap konsumen Yaitu Problem terhadap keinginan Problem terhadap kebutuhan Nah, oleh karena itu Kemudian mereka melakukan pengenalan masalah Apa itu Keinginannya apa Kebutuhannya apa Dan sebagainya Sebagainya Mereka melakukan pengenalan masalah Ya Sebenarnya saya butuhnya Sebenarnya saya butuh apa Sebenarnya saya ingin apa Nah, disitulah Kemudian Kebutuhan itu akan Dicarikan solusi Ya, masalah itu tentu akan Dicarikan solusi Nah, bagaimana Proses mencarikan solusi Itulah tahapan berikutnya Yaitu Mencarian informasi Nah, pencarian informasi Ya Kenapa? Ya Bisa macam-macam ya Karena kan memang Anda misalnya butuh mobil Maka kemudian Mulailah melakukan pencarian informasi Terhadap Jenis-jenis model Tipe-tipe Dan sebagainya Anda ingin beli Bakso Ya Anda akan Mencoba Melakukan pencarian informasi Tentang bakso Ya Anda Pengen cari soto Maka kemudian Proses mencari Pencarian informasi Tentang Berbagai macam Penjual soto Ya Bahkan sekarang Proses pencarian informasi Ya Kita lihat Ada marak juga Ada komunitas Penggemar bakso Komunitas penggemar soto Komunitas penggemar mobil Komunitas komoles Sekarang Komunitas penggemar gowes Sepedaan Ya Itu juga Mereka melakukan proses pencarian informasi Tentang produk Tentang produk-produk tambahan Dan kemudian Setelah kemudian pencarian informasi Maka kemudian Mulailah mempertimbangkan Ya Mempertimbangkan pilihan-pilihan Alternatif-alternatif Ya Kalau mau beli mobil Ya A Dengan mobil B Dengan mobil C Ya Melakukan proses analisis Apa keunggulan Kelebihannya Ya Dan seterusnya Dari mobil A Mobil B Mobil C Mobil D Dan seterusnya Dan seterusnya Seterusnya Kalau Anda ingin Mencari perguruan tinggi Anda akan memperbandingkan juga Ya Kalau masuk di Febi Ya In Surakarta apa Kalau masuk di Febi Di mana Di tempat yang lain Atau di perguruan-perguruan tinggi yang lain Itu apa Dia mulai melakukan proses evaluasi Terhadap pilihan-pilihan Karena konsumen itu memang tugasnya adalah melakukan pilihan Ya Pilihan terhadap pembelian Nah Pasti akan dilakukan Nah Pasti akan dilakukan evaluasi terhadap alternatif Ya Kecuali kalau tidak ada pilihan Itu biasanya Biasanya perusahaan-perusahaan monopoli Karena tidak ada pilihan Ya Misalnya Tidak ada pilihan itu Apakah mau Ke pom Pom bensin Punyanya Pertamina Atau Kan tidak ada pilihan Ya Orang Ya mau tidak mau Menggunakan itu Tapi kalau Suatu saat ada Ada pilihan-pilihan pom Pom bensin yang lain Yang bukan mereknya Pertamina Barangkali akan ada Pilihan-pilihan Atau melakukan evaluasi-evaluasi terhadap pilihan-pilihan Atau alternatif-alternatif itu Nah Kemudian Baru Melakukan keputusan membeli Jadi segera proses melakukan keputusan pembelian itu Sesungguhnya Ada tahapan-tahapan yang memang Memang Tidak Tidak Begitu saja muncul keputusan membeli Ya Meskipun Ada juga Seperti Misalnya Apa namanya Karakter hedonis Kadang orang tidak memerlukan keinginan kebutuhan Tapi beli Melihat barang itu Pengen beli Ada juga yang berbeda Tetapi Pada umumnya Tahapan-tahapan itu seperti ini Dan yang terakhir Perilaku Pasca Pembelian Nah Inilah Ya Inilah proses pengambil Apa namanya Keputusan pembelian Ya Kadang-kadang Tidak Tidak dimasukkan di Perilaku Pasca pembelian Tapi ada juga yang memasukkan Ada juga tahapan-tahapannya ditambahin Ya Memang Dinamika ilmu Perilaku konsumen itu sangat Tinggi sekali Ya Baik Kita lihat sekarang Nah ini contoh Nah ini contoh Yang kadang-kadang kita tidak perhatikan Ya Nah Unit pengambil keputusan Atau decision making unit Ada influencer Ada decider Ada initiator Ada buyer Ada user Ada gatekeeper Atas Sebuah produk Ya Nah ini kita perlu Perlu memahamin Ya Ya Kalau saya Kalau anda saya tanya Kalau Anda Bermain di bisnis Mainan anak-anak Misalnya Siapa sesungguhnya Influencernya Siapa sesungguhnya Usernya Siapa Sesungguhnya Inisiatornya Siapa usernya Decidernya Siapa Buyernya Beda Anak tidak memiliki Belum bisa Apa ya Belum bisa Secara Apeksi Kognisi Itu bisa dipengaruhi Ya Karena Belum sehat Akalnya Ya Dan belum juga Sehat Perasaannya Ya Ini perasaan Anak Anak-anak Ya maksud saya Sehingga kemudian Kalau anda Kalau anda Menggarap bisnis Pada Mainan anak-anak Itu Sesungguhnya Anda harus Memahamin Memahamin Unit Pengambil Keputusan ini Ya Influencer Decider Inisiatornya Buyernya Usernya siapa Gatekeeper Siapa Atas sebuah produk Apa itu Influencer Decider Inisiator Buyer User Dan gatekeeper Kita lihat sekarang Nah Gatekeeper 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 itu penjaga pintu Ya Gatekeeper Ini Ini Inisiator Pemikiran Mengenai Pembelian produk Dan Pengumpulan Informasi Untuk Pengambilan Keputusan Ini disebut dengan Gatekeeper Nah Setelah sekalian Gatekeeper disini Ya Oh Ini Ini Satornya Ini Sang Kakek Ya Ini Untuk produk Mainan Kemudian Pemberi Pengaruh Ya Atau Yang disebut dengan Influencer Ya Influencer Yaitu Individu Yang Opina Opininya Dicari Dalam Pembelian Produk Merek Yang Paling Mungkin Cocok Ya Banyak Orang Yang Banyak Banyak Diputuhkan Orang Orang Yang Dia Bertindak Sebagai Influencer Baik Influencer Makanan Ya Kita Bisa Saksikan Di Youtube Youtube Itu Banyak Kan Ya Tentang Apa Namanya Orang Merasakan Makanan Acara Acara Tentang Sesungguhnya Dia Sedang Memberikan Pengaruh Terhadap Terhadap Seseorang Yang Ketika Ingin Melakukan Proses Pengambilan Kepulusan Membeli Ya Bayarannya Gede Juga Ini Ya Anda Jadi Influencer Itu Bayarannya Gede Juga Ya Baik Semakin Pinter Memberikan Pengaruh Ya Semakin Konsultan Makanan Konsultan Gisi Konsultan Kesehatan Ya Oh Itu Semuanya Bisa Bayarannya Besar Karena Ya Tugasnya Adalah Memberikan Opini Yang Berikutnya Adalah Pengambil Keputusan Atau Decider Orang Dengan Wemenang Kekuasaan Keuangan Untuk Memilih Bagaimana Uang Akan Dibelanjakan Produk Perk Mana Yang akan Dipilih Ini Pengambil Keputusan Kalau tadi Kasus Anak-anak Itu Sesungguhnya Pengambil Keputusannya Siapa Pengambil Keputusannya Adalah Ayahnya Bisa Juga Ibunya Dan Sebagainya Sebagainya Jadi Bukan Anak-anak Jadi Sebenarnya Kalau Maka Itu Perlu Diperhatikan Jangan-jangan Kita Keliru Memetakan Siapa Pengambil Keputusan Di dalam Proses Pembelian Itu Nah Apa Itu Perlu Memahami Kalau Anda Mau Cari Pasangan Hidup Ya Anda Sesungguhnya Juga Sedang Harus Mengetahui Tentang Siapa Pengambil Keputusan Ya Apakah Si anak Yang Anda Taksir Atau Sesungguhnya Bukan Dia Yang Sesungguhnya Pengambil Keputusan Tapi Bapaknya Atau Ibunya Pokoknya Saya Manut Bapak Atau Manut Ibu Sesungguhnya Disitu Adalah Salah Satu Contoh Dimana Pengambil Keputusan Untuk Memilih Memilih Pasangan Hidupnya Bukan Ada pada Dia Tetapi Bisa saja Pada Ibunya Atau Pada Ayahnya Jadi Ya Sesekali Lihat Itulah Yang Berikutnya Adalah Pembeli Yang Berikutnya Adalah Pembeli Atau Bayar Pembeli Atau Bayar Ini Orang Yang Bertindak Sebagai Agen Penjualan Seperti Mengunjungi Toko Menulis Cek Membawa Produk Nah Ini Bayar Dan Yang Terakhir User Orang Yang Menggunakan Produk Tersebut Nah Kalau Kita Sudah Tahu Petanya Tentang Unit Pengambil Keputusan Itu Sehingga Kemudian Kita Menjadi Dengan Mudah Untuk Menjadi Dengan Mudah Untuk Bisa Merancang Strategi Pemasaran Kaitannya Dengan Proses Pengambilan Keputusan Membeli Konsumen Baik Serius Kalian Ada Beberapa Tipe Keputusan Pembelian Ya Kita Bisa Lihat Pertama Yang Disebut Dengan Extended Problem Selving Atau Pemecahan Masalah Secara Luas Dan Ada Pemecahan Masalah Secara Terbatas Atau Yang disebut Dengan Limited Problem Selving Nah Sejalan Yang pertama Ini Sebuah Proses Pengambilan Keputusan Pembelian Dimana Pelanggan Memerlukan Usaha Dan Waktu Yang Cukup Besar Untuk Meneliti Dan Menganalisis Berbagai Macam Alternatif Ya Misalnya Tadi Saya katakan Beli Pembeli Mobil Pembeli Motor Pembeli Komputer Itu Sesungguhnya Melalui Proses Pengambilan Keputusan Dimana Pelanggan Memerlukan Usaha Dan Waktu Yang Cukup Besar Untuk Meneliti Dan Menganalisis Berbagai Alternatif Nah Yang berikutnya Yang di Sisi Sebelah Sebelah Kiri Merupakan Proses Pengambilan Keputusan Belanja Yang Melibatkan Upaya Waktu Yang Tidak Terlalu Besar Biasanya Mengandalkan Informasi Pribadi Dibandingkan Eksternal Misalnya Parfum Beli Parfum Beli Pasta Gigi Beli Sabun Dan Sebagainya Itu Itu Keputusan Apa Namanya Tipe Keputusan Pembelian Yang Memerlukan Waktu Yang Limited Waktu Yang Limited Baik Nah Tipe Pengambilan Tipe Pengambilan Keputusan Membeli Yang Lain Adalah Yang Sering Disebut Impulse Buying Impulse Buying Itu Pembelian Yang Tidak Terencana Ya Dan Menjadi Salah Satu Strategi Pemasaran Misalnya Salah Satu Alasan Yang Saya Duga Itu Menjadi Maraknya Swalayan Swalayan Dimana Seseorang Pembeli Itu Bisa Memilih Memilih Produknya Sendiri Dan Display Barang Yang Berbagai Macam Ya Itu Bisa Menyebabkan Seseorang Apa Namanya Impulse Buying Yang Melakukan Pembelian Yang Tidak Direncanakan Seperti Misalnya Begini Ya Ya Ini Guyonan Ya Guyonan Kalau Anda Ngajak Ngajak Istri Ya Itu Belanja Cepat 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 Jalannya Biar Cepat Begitu Karena Sesuatu Yang Direncanakan Ditulis Ya Dengan Perencanaan Yang Matang Ditulis Ya Hari ini Saya akan Membeli Ini Saya akan Membeli Ini Nah Bisa saja Terjadi Ketika Kemudian Berada di Supermarket Itu Yang sudah Direncanakan Membeli Malah Tidak Dibeli Ya Tetapi Membeli Justru Membeli Sesuatu Yang Tidak Diduga Yang Tidak Direncanakan Nama 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 Disebut Impulse Buying Ya Ini Pembelian Yang Tidak Direncanakan Nah Modus Modus Impulse Buying Itu Bisa Menjadi Strategi Pemasaran Ya Karena Memang Mempengaruhi Emosi Sesaat Saat Itu Ya Untuk Kemudian Melakukan Konsumen Melakukan Pembelian Keputusan Membeli Dengan Cara Yang Tidak Direncanakan Yang Berikutnya Yang Disebut Dengan Habitual Decision Making Yaitu Pengambilan Keputusan Secara Kebiasaan Ya Pengambilan Keputusan Secara Kebiasaan Ini Adalah Proses Keputusan Belanja Yang Melibatkan Sedikit Sekali Usaha Dan Waktu Nah Ini Biasanya Adalah Ada Kesetiaan Merek Ada Kesetiaan Toko Ya Ini Banyak Juga Ya Pokoknya Kalau Tidak Merek Itu Tidak Mau Beli Ya Kemudian Mengapa Branding Itu Menjadi Penting Ya Sudah Pokoknya Kalau Kalau Mobil Ini Kalau Motor Ini Kalau Pasta Gigi Ini Kalau Minum Air Minum Dalam Kemasan Ini Ada Juga Yang Tiba Kesetiaan Pada Merek Ada Juga Kesetiaan Toko Kondisi Dimana Pelanggan Suka Dan Terbiasa Mengunjungi Toko Yang Sama Untuk Membeli Suatu Jenis Barang Jadi Karena Habitnya Di Situ Pengambilan Keposisi Secara Habitual Setia Pada Toko Nah Sehingga Kalau Tidak Ya Ini Bisa Juga Menjadi Apa Namanya Menjadi Strategi Mengelola Konsumen Bagaimana Konsumen Dibuat Menjadi Setia Terhadap Toko Itu Karena Itu Juga Akan Mempengaruhi Tipe Pengambilan Keputusan Pembelian Baik Sudah Sekalian Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Di Sesi Materi Tentang Pengambilan Keputusan Pembelian Konsumen Mudah-mudahan Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pembelian 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 Terima kasih.